Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa kembali bersama saya tentunya di channel Uli Tutorial Kali ini kita akan mencoba membuat sebuah spool double coil Atau double 16 OHM Ini akan kita buat Dan ini sudah kita gunting untuk amplasnya Ini nomor 2 dari amplas yang paling halus Dan ini agak kasar sedikit Dan juga lem araldit Dan kawat berukuran 0,20 Dan juga mica seperti ini di bekas LCD Atau anti gores Dan ini untuk cetakannya Ini buat teman-teman yang ingin tahu cara membuat cetakan Silahkan nonton video saya yang sebelumnya Karena sangat mudah Oke kita gulung seperti ini Kita lapisi Kita paskan dulu Nah ini jaraknya itu untuk amplasnya itu sekitar 1 mili 1 mili Nah seperti ini agar saat pemasangan nanti ke speakernya itu kelihatan ya teman-teman Ketinggian dari spoolnya Nah sekarang kita beri lakban seperti ini Nah jika sudah dirasa pas seperti ini Kita sejajarkan ya harus saling sama tinggi Nah oke ini jaraknya sudah mantap Kita akan beri lakban yang agak panjang Dan akan ukurannya ya Ukurannya itu yang akan kita gulungi sekitar 2 cm atau 20 mili 2 cm atau 20 mili Nah ini yang akan kita gulungi kawat spoolnya nanti Nah silahkan tonton sampai habis ya Agar teman-teman paham ya Dengan cara membuat spool double coil Nah seperti ini caranya Ini kita Buat lemnya dulu Kita aduk dulu lemnya ya Kita satukan Satu banding satu ya lemnya Lalu kita aduk Kita ratakan Nah jadi sebelum kita gulung Kita lem dulu teman-teman Nah oke ingat Jika ingin mencontoh semua ukuran dari video ini Silahkan beli kawat yang berukuran 0,20 ya Karena yang saya gunakan ini 0,20 Dan jarak diameter dari Apa ya Lebar dari gulungannya nanti itu 2 cm atau 2 mili ya Ini kita ratakan dulu Untuk lemnya Ini harus rata teman-teman ya Ini harus benar-benar rata lemnya Agar kuat ya Karena ini double coil ya Double coil Jadi double coil kali ini yang akan kita buat itu 8 ohm Tambah 8 ohm Jadi Coil ini bisa bermain di 8 ohm Dan juga Bisa di 16 ohm Nah untuk Double coil yang 4 ohm Tambah 4 ohm Nanti kita akan buat ya Nah sekarang kita buat yang Double coil 8 ohm Atau jika kita gabungkan itu semuanya 16 ohm ya Ini kita pasang seperti ini Nah ini gulungan pertama ya Silahkan disimak baik-baik ya Nanti saya akan perdekat Nah ini kita gulung Kita gulung seperti ini Nah Kita gulung Kita luruskan Nah oke Seperti ini jika sudah lurus Kita Gulung terus ya Terus sampai ke Bawah Atau sampai ke Ujung amplasnya Yang sudah kita beri lem Nah Kita gulung seperti ini Sampai ke bawah Teman-teman Nah Usahkan Rapi teman-teman ya Walaupun Lama Tapi Harus rapi Agar Nilai ohm nya itu Dapet Atau nilai resistansinya Dapet Oke Kita gulung sampai Sini ya Dan Setelah sampai ke bawah Seperti ini Ini sudah sampai ke bawah Mentok ya Lalu kita akan Gulung ke atas lagi Dengan cara Kita timpa Bagian atasnya Nah kita timpa Satu gulungan Seperti ini Kita timpa Lalu kita gulung Ke atas lagi Nah Kita gulung Sampai ke atas ya Teman-teman Ingat kita timpa ya Jadi Satu Spool itu Atau Tanpa double coil itu Harus seperti ini Kita timpa Tapi sebelumnya Kita lem dulu ya Kita lem Lalu Kita ratakan lemnya Agar lebih kuat ya Nah Untuk Double coil ini Saya sarankan Menggunakan lem Araldite ya Lem araldite itu Selain tahan panas Itu juga Keringnya Dalam Waktu 5 menit Ya Jadi Setelah kita Gulung seperti ini Itu lemnya Kering Teman-teman Langsung Kering Jadi Tidak perlu Menunggu waktu lama Jadi Waktunya Pas ya Kalau saya sih Waktunya Pas teman-teman Dengan 5 menit Sampai Gulungannya Ke bawah Seperti ini Itu Pas Nah Langsung saja Kita gulung Jika sudah kita Lem Kita Gulung Manual saja Teman-teman ya Karena kita Tidak memiliki Alat Penggulung Jadi manual Seperti ini Juga Mudah ya Kita gulung Seperti ini Usahakan Rapi Pelan-pelan Saja Jangan terburu-buru Nah Kita gulung Sampai Gulungannya Nyampai Ke atas Ya teman-teman Nah Sampai Ke atas Seperti ini Ini sudah Sampai ke atas Sampai ke atas Sini Nah Jika sudah Sampai ke atas Sini Kita Tekuk Seperti ini Nah Kita tekuk Seperti ini Lalu Bisa kita potong Nah Nanti kita akan Ukur juga Teman-teman Jadi Saya usahakan Disini Penjelasannya Agak Lengkap ya Jadi Silahkan Tonton sampai habis Agar teman-teman Tidak ketinggalan Informasi ya Dan juga Jangan lupa Subscribe Teman-teman Agar teman-teman Mendapat notifikasi Atau pemberitahuan Saat saya Mengupload video Terbaru ya Oke Seperti ini Kita tinggal Rapikan dulu Dan ini untuk Lakban kertasnya Nanti kita hilangkan ya Kita ganti dengan Lakban yang Panjang Jadi Usahakan rapi Langkah selanjutnya Kita tinggal Gulung Spool yang Kedua Atau Coil yang Kedua Nah Ini kita Pasang lagi Lakbannya Coil yang pertama Sudah selesai Nanti kita ukur Nilai resistansinya Berapa Nah Kita Usahakan Rapi Nah Jadi Disini Kita naikkan ya Kita Geser sedikit Karena Agak terlalu Dekat dengan Kawat yang Tadi Ujung Kawat yang Tadi Jadi kita Geser sedikit Seperti ini Nah Oke Ini tinggal Kita gulung lagi Di atas Kawat yang Sudah kita gulung Tadi Nah Jadi di atasnya Lagi kita gulung Nah Tapi sebelumnya Kita lem Juga Kita lem Ini Langsung saja Kita lem Nah Jadi di atas Gulungan Yang ini Kita gulung lagi Nah Seperti ini Kita lem Harus Rata teman-teman ya Agar Spoolnya kuat ya Dan tentunya Tidak Bleber ya Atau Kebongkar ya Jadi Harus Diratakan Lemnya Nah Ini Sangat penting Teman-teman Meratakan Lem itu Sangat penting Nah Kita ratakan Dulu Oke Sebelumnya Jangan lupa Klik tombol Subscribe Agar teman-teman Tidak ketinggalan Video menarik Dan terbaru Dari saya Oke Setelah Kita ratakan Langsung saja Kita gulung Di atas gulungan Yang sebelumnya Seperti ini Nah Satu kali Di atas Gulungan Yang Sebelumnya Kita gulung Nah Usahakan Rapi ya Nah Kita gulung Seperti ini Sampai Mentok Ke bawah Lagi Ya teman-teman Sampai mentok Ke ujung Lagi Nah Ini Sudah Sampai Ke bawah Sudah Sampai Ke bawah Seperti ini Ini Saya skip Karena agak Panjang Video nya Jika tidak Di skip Oke Ini Tinggal kita Timpa lagi Dengan Gulungan Yang Sebelumnya Kita timpa Lagi Seperti yang Tadi Teman-teman Tapi Harus Kita lem Dulu Nah Kita timpa Seperti ini Nah Ini Contohnya Kita timpa Sampai Kita gulung Ke atas Lagi Nah Jika Sudah Sampai Ke atas Sudah Sampai Ke atas Seperti ini Ini Sudah Saya Gulung Sampai Ke atas Seperti ini Langsung Saja Kita Bengkokkan Lagi Untuk Kabel Yang Ujung Ini Kita Bengkokkan Seperti ini Lalu Kita Potong Nah Seperti ini Nah Lalu Kita rapikan Lagi Kita buka Lakban Yang ini Nah Oke Sudah Terpasang Ini Saya menggunakan Lakban Agar Lebih mudah Jika Menggunakan Kertas Biasa Itu Kita harus Ngelem Lagi Teman Teman Karena Lakban Ini Sudah Ada Lemnya Jadi Agak Mudah Oke Selanjutnya Kita ratakan Lemnya Lagi Kita Lem Lagi Teman Teman Ini Penising Ini Pengleman Yang Terakhir Kita Aduk Lemnya Dulu Oke Ini Double Coilnya Hampir Jadi Dan Insyaallah Nanti Saya Akan Memberikan Cara Pasang Double Coil Juga Nanti Tapi Tidak Sekarang Karena Ini Pidonnya Agak Terlalu Panjang Jika Harus Disambung Dengan Cara Pemasangannya Jadi Silahkan Klik Tombol Subscribe Agar Tidak Ketinggalan Kita Aduk Usahakan Rata Saya Ingatkan Usahakan Lemnya Rata Kita Aduk Rata Karena Jika Tidak Rata Lemnya Lama Baru Bisa Kering Tapi Kalau Ngaduk Dengan Rata Itu 5 Menit Saja Sudah Kering Nah Kita Ratakan Jangan Sampai Ada Yang Terlewatkan Teman Teman Kita Ratakan Semuanya Sampai Dirasa Benar Benar Sudah Rata Nah Ini Tinggal Sedikit Lagi Dan Kemarin Itu Banyak Teman Teman Yang Bertanya Apakah Lilitan Spoolnya Itu Ditimpa Atau Bagaimana Bang Nah Untuk Cara Membuat Spool Yang Biasa Yang Satu Coil Itu Saya Sudah Mengupload Sebuah Cara Melilit Tapi Menggunakan Kabel Karena Itu Hanya Contoh Silahkan Ditonton Nah Ini Jika Sudah Selesai Seperti Ini Sudah Agak Kering Kita Buka Untuk Bagian Lakban Yang Ini Sekitar 5 Menit Saya Diamkan Tadi Dan Kita Langsung Buka Saja Lakban Yang Pendek Tadi Lalu Kita Lapisi Lakban Yang Agak Panjang Kita Rapikan Seperti Ini Teman Teman Bisa Menggunakan Kertas Biasa Tapi Harus Dilem Dulu Kertas Seperti Ini Kita Rapikan Oke Mantap Kita Gulung Sampai Habis Nah Ini Kita Lepas Lepas Lakban Yang Tadi Karena Akan Kita Rapikan Ini Kita Tarik Kata Seperti Ini Agar Tidak Terhalang Oleh Lakbannya Nah Lalu Kita Turunkan Lagi Seperti Ini Nah Kita Lilit Kawatnya Nah Teman Teman Nah Kita Tutup Kawatnya Dengan Lakban Ini Nah Seperti Ini Oke Satu Koil Lagi Nah Mantap Kita Rapikan Dulu Jadi Jika Teman Teman Paham Itu Sangat Mudah Ya Pengerjaannya Jadi Pahami Dulu Cara Membuatnya Karena Masih Banyak Teman Teman Yang Kurang Paham Lalu Membuat Terus Gagal Nah Kenapa Itu Biasanya Orang Orang Seperti Itu Atau Teman Teman Kita Yang Seperti Itu Tidak Menonton Sampai Habis Jadi Belum Benar Benar Paham Sudah Praktik Jadi Harus Dipahami Dulu Baru Praktik Teman Teman Oke Ini Kita Beri Lem Sedikit Nah Setelah Seperti Ini Tinggal Kita Menunggu Lemnya Kering Lalu Kita Copot Dan Sekarang Ini Sudah Beberapa Menit Ini Sudah Setengah Menitan Saya Diamkan Tadi Dan Langsung Saja Kita Akan Copot Dari Sini Ini Kita Putar Jangan Putar Lilitannya Tapi Di Bawah Kita Putar Kita Putar Jika Agak Seret Kita Putar Kiri Kanan Seperti Ini Oke Jangan Sampai Lilitan Ini Penyok Teman Cara Buka Mikanya Ini Kita Putar Juga Jangan Ditarik Kita Putar Kedalam Seperti Ini Nah Jangan Ditarik Kita Putar Dan Lepaskan Sudah Lepas Dan Sangat Mudah Teman Teman Nah Spoolnya Sudah Siap Kita Pasang Ke Speaker Nah Ini Sangat Ini Rapi Teman Teman Saya Tidak Nyangka Ini Rapi Lilitannya Rapi Sekali Menurut Saya Padahal Kita Cuma Melilit Secara Manual Seperti Tadi Nah Alhamdulillah Spoolnya Sudah Jadi Nanti Kita Akan Coba Buatkan Videonya Cara Pemasangannya Sebelumnya Kita Cek Dulu Nilai Resistansinya Ini Kita Bakar Ujungnya Lalu Kita Kerok Sedikit Atau Kita Kupas Seperti Ini Agar Connect Karena Ini Mempunyai Lapisan Teman Teman Kawat Kawat Spool Seperti Ini Mempunyai Lapisan Nah Kita Bakar Sedikit Lalu Kita Kupas Bagian Luarnya Nah Oke Langsung Saja Akan Kita Cek Kita Cek Nilai Resistansinya Berapa Ohm Setiap Satu Spool Kita Arahkan Ke Kali Satu Oke Kita Pas Kan Dulu Apometernya Kita Pas Kan Ke Nol Oke Sudah Nol Ohm Kita Tes Langsung Kita Perdekat Dulu Langsung Saja Kita Cek Berapa Nilainya Dan Disini Sudah Menunjukkan Delapan Ohm Delapan Ohm Kurang Sedikit Saja Teman Teman Ya Delapan Ohm Koma Eh Tujuh Ohm Koma Delapan Lah Yang Satunya Kita Cek Nah Dan Ini Lintan Pertama Itu Delapan Ohm Pas Delapan Ohm Pas Teman Teman Nah Ini Sudah Mantap Saya Rasa Ini Sudah Mantap Ya Tinggal Kita Coba Kita Pasang Ke Speaker Nanti Saya Akan Buatkan Juga Cara Pasang Double Coil Kita Sama Sama Belajar Teman Oke Mantap Mungkin Sampai Disini Saja Video Jangan Lupa Klik Tombol Subscribe Dan Semoga Bermanfaat Sampai Jumpa Di Konten Selanjutnya Rasa Sampai El Ya Sampai Sampai